Ups, ada yang mau ngancam saya. Nih, liat nih, aku aja masih di mobil. Tuh kan, tadi kan aku posting nih tentang gala, ya nggak sih? Eh, dia bilang ngapain sih kamu urusin soal gala? Nggak usah ikut campur. Eh, emang kamu siapa pakai ngancam mamcah saya? Kalau kamu mau tahu siapa saya, cari tahu dulu siapa saya, oke? Dan, satu lagi. Saya tidak peduli Pak Haji Faisal itu kenal saya atau tidak, oke? Yang jelas, saya ada di belakang layar. Ingat itu. Saya nggak kenal. Dan saya tidak perlu membantu orang itu harus kenal sama orangnya, oke? Karena saya peduli sama gala. Saya peduli tentang perkembangan gala, oke? Aduh, kamu siapa? Hah, pakai ngancam-ngancam segala. Enak aja kau. Hey guys, katanya ada yang mau banding ya. Nah, hmm, di pengadilan, kasusnya gala. Asik. Panjang deh ceritanya. Karena ada yang nunggangin. Ada yang mau naibeng tenar juga dalam kasus ini. Jadi, gimana dong? Semuanya dikorek-korek. Tapi ingat guys, cicak digital tidak bisa dihapus, oke? Jadi, kita ini, dari sana aja. Kalau perlu, kita pakai tes kejuan mulai sekarang. Aduh, kemarin kenapa nolak? Harusnya, ya juga ya. Lucu, lucu. Parah, parah. Yaudah, saya akan tetap pantau. Dan kalian harus ada di belakang saya semua ya guys. Thank you. Bye-bye. Kalau saya mau tenar, dalam kasusnya gala, kemarin-kemarin saya udah mau tuh diwawancara dari sana-sini oleh wartawan. Tapi, tanya sama wartawan, G. Ada nggak saya mau diwawancarain? Nggak ada. Siapapun yang menghubungi saya, wartawan. Mohon maaf, saya tidak menerima. Tanya semua. Saya udah tenar, jadi saya nggak perlu numpang tenar. Ngerti? Jadi, saya tuh dalam kasus ini, saya selalu ada di belakang layar, dan saya tidak pernah mau menunjukkan muka saya, kalau mau bantu orang. Itu namanya. Saya berkomentar seperti ini, karena saya ingin mendapat dukungan dari para netizen semuanya. Karena apa? Ini penting untuk kemajuan gala. Ini penting untuk kemenangan gala. Oke? Dan, mereka para netizen juga, itu punya andil dalam kasusnya gala. Mereka yang men-support. Mereka yang bisa memberikan support moral terhadap gala. Oke? Nah, jadi, denger ya. Saya tidak numpang tenar. Kalau saya numpang tenar, saya muncul di mana-mana. Tidak perlu. Buat saya, yang penting, duit saya di perusahaan. Bukan di kasus ini. Lo bisa nggak cari duit tempat lain? Jangan cari duitnya, cuma bongkar-bongkar kasus orang aja. Halo, Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral. Yang seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan, dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini, Dr. Lidak Gading mengaku mendapat ancaman guys. Setelah sebelumnya, menyindir soal Dodi Sudrajat yang naik banding. Dan, katanya, ada yang menunggangi. Siapakah yang menunggangi dan numpang tenar dengan bandingnya Dodi Sudrajat ini dan mengungkap banyak hal dari yang kemarin-kemarin termasuk minta tes DNA? Ya, kemungkinan itu adalah Farhad Abbas. Dan, kemudian, ada yang mengancam. Dr. Lita Gading. Si kuluk dan psikiater yang memang cukup tenar di kalangan para artis. Karena, juga sering mengomentari dan membela para artis yang dibully. Seperti Fuji. Kemudian, Lesti Kejora dan Rizky Bilal, anaknya. Dan, kemudian, banyak lagi yang dibela oleh Dr. Lita Gading. Kemudian, Dr. Lita Gading memang sejak awal sudah membela Gala Sky. Dan, keluarga Haji Faisal agar mampu memenangkan pengadilan hak asuh dan hak wali Gala. Karena itulah, saat dia mendengar bahwa akan ada naik banding, maka Dr. Lita Gading speak up dan mengatakan akan tetap mengawal Gala sampai kapanpun agar masa depan Gala Sky Adriansa yang sudah yatim piatu itu dapat menjadi masa depan yang cerah. Begitulah apa yang dikemukakan oleh Dr. Lita Gading. Dan, ini adalah saat Dr. Lita Gading pergi-pergi jalan-jalan ke luar negeri. Supaya Anda juga bisa mengikuti jalan-jalannya dan bisa berdoa mumpung Ramadan. Mudah-mudahan Anda sekeluarga juga ditakdirkan untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri melihat gedung putih ke Amerika dan yang lain. Supaya bisa mengetahui betapa luasnya bumi Allah SWT. Amin, 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 amin. Dan berikut ini agar juga lebih bermanfaat kita simak juga penjelasan Dr. Gading soal nasib itu sebetulnya berawal dari pikiran. Artinya, nasib kita juga ditentukan bagaimana pikiran kita supaya bisa bermanfaat ya. Guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih juga kepada Dr. Lita Gading Psikologi yang telah banyak memberikan tips-tips psikologi kepada masyarakat dan juga banyak membela artis-artis dari para haters. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu serta selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Pikiran akan menjadi kata-kata. Kata-kata akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter dan karakter yang akan menuntun ketak diri hidup kita. Kalau pikiran selalu positif akhirnya kata-kata kita pun akan selalu positif. Kata-kata yang positif tadi menjadikan kebiasaan kita menjadi positif. Kebiasaan yang terus berulang-ulang itu akan membentuk karakter kepribadian sehingga masa depan pun insya Allah akan menjadi positif. Begitu pula sebaliknya. Apabila pikiran kita positif yang dipenuhi oleh hal-hal negatif tidak percaya diri tidak optimis selalu pesimis selalu menyalahkan maka kata-kata yang keluar pun akan selalu negatif dengan apa yang kita produksi dan oleh pikiran kita. Kata-kata yang dikeluar pun akan menjadi negatif. Tidak percaya diri selalu pesimis selalu menyalahkan diri dan kata-kata negatif tadi akan membuat tindakan kita menjadi negatif juga. Hmm, percaya kan? Tindakan yang negatif tadi menjadi berulang-ulang sehingga membentuk karakter yang rapuh dan mudah patah. Dan itu akan menjadikan masa depan kita pun menjadi negatif. Berpikirlah positif artinya kita memenuhi ruang dalam pikiran dengan muantan-muantan positif. Karena pikiran kitalah yang membentuk personal branding kita atau image yang melekat pada diri kita. Oh, si Bimo itu pemalas ya? Oh, si Riko itu rajin ya? Hmm, image yang dikeluarkan dari orang tentang kita semua berawal dari pikiran kita sebenarnya. Kenapa kita dicap pemalas? Karena pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang pesimis. Karena pesimis tadi menjadikan tindakan kita tidak bergairah dan selalu menyebalkan. Akhirnya kita menjadi seorang yang pemalas. Karir kita pun sebenarnya tidak ditentukan oleh orang yang pintar. Para pakar pengembangan diri atau psikolo sepakat bahwa orang yang memiliki karakter baik peluang untuk suksesnya lebih besar daripada orang yang mempunyai karakter buruk. Percaya? Nah, bahkan para pemimpin akan memilih orang-orang yang berkarakter baik untuk menjadikan tim karyawan atau partner kerja. Pintar mungkin bisa membuat Anda memiliki jenjang karir yang tinggi tentunya. Tapi pintar dengan karakter yang terpuji bisa membawa Anda ke jenjang yang tidak bisa diperoleh oleh orang yang cuma memiliki kepintaran saja. Hmm, jadi jaga pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi ucapan. Jaga ucapanmu karena ucapan akan menjadi tindakan dan jaga tindakanmu karena tindakan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaanmu akan menjadi karakter dan jaga karaktermu karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Oke, baik-baik ya guys kita semua berusaha untuk baik dan kita akan tetap semangat untuk memperjuangkan hidup kita menjadi orang yang lebih baik lagi. aku tuh bingung ya guys banyak orang yang bilang dan mendem ke saya tolong berantas to haters bla 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 misalkan Lesti Bilar Ayu Tinting anaknya Lesti Bilar terus Fuji dan sebagainya ya kan tapi kalau mereka tidak ada kooperatif dengan saya ya ini akan mempersulit laporan gitu loh jadi walaupun saya pemberantas haters yang kemarin itu sudah saya lakukan itu ada kooperatifnya nah sekarang tinggal kalian lah para penggemar penggemarnya mereka tentunya ya ajukan gitu loh jadi saya akan membantu dan mempermudah proses tersebut oke nah jadi tidak semudah apa yang kalian pikirkan ya yang kemarin saya terciduk tuh orang-orang yang menghater karena orang yang lapor berkooperatif dengan saya dan kepolisian gitu ya jadi paham ya jadi tidak bisa mengandalkan cuma saya sendiri saya berkoar-koar tapi mereka yang dibully mereka yang ini merasa biasa-biasa aja nah jadi kalian sebagai penggemarnya ajukan ke mereka dan minta pendampingan hukum oke salah kita gading